Eternal Secret King Season 330, Mengirim Ke Jalanmu Ketika banyak biksu di lobi melihat tanda-tanda yang tergantung di pinggang keempat yang mulia surgawi, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka mundur satu demi satu, memperlebar jarak dan membuka jalan untuk ruang terbuka yang luas. Orang-orang di tanah suci. Ada semburan seruan dari kerumunan. Su Zemo melirik token di pinggang keempat yang mulia surgawi. Token di pinggang yang mulia surgawi tertinggi di paling kiri dikejar oleh Pisces Yin dan Yang Hitam dan Putih, dan itu harus berasal dari tanah suci Yin dan Yang. Pada tanda yang mulia surgawi tertinggi di sebelahnya, ada lapisan guntur dan kilat, yang seharusnya berasal dari tanah suci hukuman. Sebagai tanda dari yang mulia surgawi tertinggi ketiga, tidak ada apa-apa, tetapi hanya sekilas, mata dan pikiran akan tenggelam ke dalam ruang dan waktu yang luas dan tak berujung. Dan kehilangan diri Anda sendiri. Orang ini seharusnya menjadi tanah suci ruang dan waktu. Token dari Supreme Heavenly Venerate keempat berwarna merah darah dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Bukan kebetulan, itu pasti berasal dari Holy Land of Destruction. Darah keempat yang mulia surgawi tertinggi ini sangat kuat. Sebelum terungkap, Su Zemo sudah merasakan penindasan. Apakah ini orang-orang kudus? Itu bukan klan suci. Orang-orang di klan suci tidak perlu membawa token ini untuk menunjukkan identitas mereka. Orang-orang ini semua adalah orang-orang di tanah suci, dan mereka mungkin adalah pelayan klan suci. Ah, hanya seorang pelayan yang bisa mengeluarkan paksaan yang begitu mengerikan. Yang mulia surgawi tertinggi dari tanah suci yin dan yang tanpa ekspresi, memandang Su Zemo di sudut lobi, dan berkata dengan ringan, ikutlah dengan kami. Di mana? Kamu tidak perlu tahu. Nada suara yang mulia surgawi dari hukuman surgawi tanah suci datar, tapi kasar. Pergerakan di sini telah menarik perhatian banyak biksu di tanah suci api leluhur, yang berkumpul di sini. Mungkin kerumunan itu terlalu besar, dan bahkan tim penjaga tanah suci yang berpatroli di kota mendorong kerumunan itu dan masuk. Pengawal tanah suci melirik ke lobi. Ada pandangan sekilas di mata pemimpin itu, dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Su Zemo tampak tenang dan bertanya, bagaimana jika saya tidak pergi? Kalau begitu terserah kamu. Yang mulia surgawi dari tanah suci Siltation menunjukkan tatapan sengit di matanya, dan dia berjalan menuju Su Zemo dengan aura pembunuh. Su Zemo memandangi para penjaga tanah suci api leluhur di luar lobi. Biasanya, tanggung jawab kelompok penjaga ini adalah menjaga ketertiban di tanah suci. Jika seseorang berani menggunakan pedang, penjaga ini akan berhenti dan bahkan menekan inisiatornya. Tetapi pada saat ini, komandan tanah suci api leluhur tampaknya menutup mata terhadap pemandangan ini, dan berbalik dan berteriak keras kepada para biarawan di sekitarnya. Jangan lihat, semuanya tersebar. Ekspresi Su Zemo menjadi dingin. Penjaga dari kelompok tanah suci api leluhur ini jelas berniat untuk melindungi. Orang-orang ini akan membawa orang-orang ke tanah suci api leluhur. Tanah suci tidak boleh menggunakan pedang dan tentara, dan para penjaga itu tidak peduli. Kamu terlalu naif. Aturan tanah suci membatasi kelompok orang kita. Orang-orang itu semua berasal dari tanah suci. Di hadapan tanah suci utama, para penjaga ini akan menutup mata. Orang tua itu cemberut dan berkata, beberapa orang suci tidak muncul sama sekali. Bahkan jika mereka diselidiki setelah itu, paling-paling mereka akan diusir dan dihukum. Sementara semua orang berdiskusi, yang mulia surgawi dari tanah suci Nirvana telah datang ke Su Zemo, mengulurkan telapak tangannya, dan meraihnya ke bahu Su Zemo. Telapak tangan orang ini terangkat ke udara, dan dia telah berubah menjadi cakar binatang yang besar dan ganas, dan energi iblis melonjak ke langit, dan jelas bahwa seluruh lengan Su Zemo akan sepenuhnya dihapus. Cakar binatang yang mulia surgawi berubah, dan Su Zemo bisa melihat tubuhnya secara sekilas. Tenun surgawi Tubuh binatang berwajah manusia, lahir dengan sayap, temperamen yang mudah marah, menyukaikan ibalisme, salah satu binatang paling ganas. Su Zemo tidak bergerak, seolah-olah dia tidak punya waktu untuk menghindar. Cakar binatang itu jatuh di bahu Su Zemo dan meraihnya dengan keras. Baik. Biasanya, cakarnya cukup untuk menghancurkan bahu Su Zemo. Tapi cakar binatangnya yang tajam dan tajam baru saja menembus pakaian Su Zemo dan jatuh ke daging dan darah, tetapi menghadapi perlawanan besar, hanya jatuh sedikit, dan menemukan kekuatan rebound yang lebih besar. Ledakan. Cakar binatang ganas tenunan surgawi terpental. Su Zemo melirik penjaga tanah suci di luar lobi, komandan melihat sekilas pemandangan ini dari sudut, dan berbalik, jelas berniat untuk mengesampingkan tangannya. Su Zemo menyipitkan matanya. Betapa beraninya. Kilauan sengit di mata Heavenly Weaving Fears bis menyeringai, beraninya kau melawan. Ledakan. Kidan darah binatang buas Tianzi naik, membuka mulutnya yang berdarah, berisi alam semesta, dan menelannya ke arah Su Zemo, dan dia ingin membunuh Su Zemo di tempat. Agar kamu tahu apa artinya melawan. Su Zemo tidak mundur, tiba-tiba mengulurkan tangannya, tepat sebelum mulut besar binatang tenun surgawi hendak menggigit, telapak tangannya dengan erat menggenggam rahang atas dan bawah binatang tenun surgawi, dan lengannya dikerahkan dengan keras. Memaksa. Aduh. Tenggorokan binatang tenunan surgawi ini terentang, dan jeritan melengking pecah. Saat berikutnya, darah menyembur keluar di lobi. Di bawah pengawasan semua orang, Su Zemo menekan mulut besar binatang ganas tenun surgawi dengan kedua tangan, dan langsung merobek seluruh tubuhnya dari sudut mulutnya, merobeknya menjadi dua. Hari itu, roh primordial dari binatang tenun ingin melarikan diri, Su Zemo memarahi ringan, mengumpulkan energinya menjadi pedang, dan cahaya putih menyala, memotong roh primordial dari binatang tenun surgawi menjadi dua. Perbaikan kelompok berubah warna menjadi gempar. Adegan ini terlalu berdarah dan terlalu mengejutkan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa cendikiawan yang tampaknya kurus ini, Tianzun, meledak dengan kekuatan mengerikan dalam gerakannya. Hanya dengan satu klik, binatang ganas tenunan surgawi akan tercabik-cabik. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Su Zemo benar-benar berani membunuh orang di tanah suci. Jika binatang jahat tenun surgawi ini meledak dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mati begitu cepat. Bahkan dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa Su Zemo akan berani membunuhnya. Kamu berani. Pengadilan kematian. Tiga pelayan ras suci yang tersisa meraung dengan marah. Seluruh proses terjadi terlalu cepat, hampir dalam satu putaran, Heavenly Weaving Fierce Beast mati di tempat, dan mereka bertiga tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Sampai saat ini, tiga yang mulia surgawi tertinggi kembali ke akal sehat mereka, menopang satu sisi dunia, merangsang darah, dan bahkan mengorbankan visi garis keturunan. Yang dari tanah suci yin yang memiliki mata gelap, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kegelapan, di belakangnya, bulan purnama muncul, tetapi gelap dan suram. Yang mulia surgawi tertinggi dari klan Taeyin. Yang dari tanah suci hukuman surgawi, yang langsung berubah menjadi tubuh utama, sebenarnya adalah naga biru, yang langsung membalikkan seluruh penginapan, darahnya melonjak, dan auman naga bergema di langit dan bumi. Bahkan garis keturunan Qinglong hanyalah pelayan orang suci. Yang dari tanah suci ruang dan waktu masih dalam bentuk ras manusia, tetapi kekosongan di sekitarnya terus berubah dan terdistorsi. Hanya saja yang mulia surgawi, yang telah menyelesaikan alam pencerahan, sudah dapat mengubah bentuk kehampaan. Ini klan Guyu. Ada seruan dari kerumunan. Tiga yang mulia surgawi tertinggi dari tanah suci baru saja berevolusi dengan segala cara, dan Su Zimo telah membunuhnya. Jika kamu ingin membawaku pergi, aku akan membawamu ke jalan dulu. Di hadapan aliansi tiga yang mulia surgawi, Su Zimo tidak mundur setengah langkah, berteriak keras, menjadi lebih mengesankan, dan melepaskan darahnya sendiri. Ledakan. Seperti letusan gunung berapi, tsunami menyapu, langsung menekan semua darah dari tiga yang mulia surgawi. Chapter 3292, Opside Down Black and White. Sebuah dunia besar muncul di belakang Su Zimo. Itu tak terbatas dan tak terbatas, terlepas dari Yin dan Yang. Itu abu-abu dan gelap, seolah-olah bisa melenyapkan segalanya dan melahap segalanya. Jalan kekacauan. Ada seruan dari kerumunan. Ledakan. Meskipun dunia dari tiga yang mulia surgawi tertinggi, Tanah Suci Yin dan Yang, Tanah Suci Hukuman Surgawi, dan Tanah Suci Ruang dan Waktu sudah ditutupi dengan jejak dao besar, mereka bertabrakan dengan dunia kekacauan, tapi mereka tidak bisa ditekan. Pada saat yang sama, darah keempat orang itu terjalin dan saling mengikis. Ledakan. 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 Su Zimo bertabrakan dengan tiga yang mulia surgawi tertinggi dengan satu musuh dan tiga, atau tinju, telapak tangan atau jari, dan ada suara keras yang menghancurkan bumi. Tiga yang mulia surgawi tertinggi terkejut, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Kekuatan yang disemburkan Su Zimo begitu ganas sehingga bahkan mereka bertiga tidak bisa menahannya. Tidak hanya itu, ada juga kekuatan yang membakar dalam ki dan darah Su Zimo, dan ki dan darah mereka dengan cepat menguap dan terus-menerus dikonsumsi. Meskipun ketiga yang mulia surgawi bukanlah ras suci, mereka juga ras yang paling kuat di antara 10 ribu ras, yang memiliki darah dan daging yang tak tertandingi. Tapi di bawah serangan Su Zimo, dia sama sekali tidak bisa melawan. Pada saat ini, batu bercahaya di mata kiri Su Zimo bergerak dengan sendirinya, dan matanya menjadi hitam pekat seperti tinta, perlahan berputar, seperti jurang tak berujung. Dunia yang mulia surgawi tertinggi di tanah suci yin yang tampaknya ditarik oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan tak berujung mengalir ke mata kiri Su Zimo. Dunia yang mulia surgawi dari klan Teyin diam-diam telah runtuh. Setelah Su Zimo memperoleh Zhu Zhao dan Yuying Divine Seton di benua Tianhuang, itu sangat membantunya dalam latihan muridnya. Tetapi baru setelah terbang ke dunia seribu besar, kedua batu suci itu benar-benar menunjukkan spiritualitas dan kekuatan mereka. Kehilangan perlindungan satu dunia, kekuatan dunia yang kacau meroket, langsung menyelimuti yang mulia surgawi dari klan Teyin. Ditarik ke dunia yang kacau, semua kemampuannya sulit digunakan. Seluruh orang sedang dibubarkan, dilenyapkan, dan ditelan oleh kekacauan. Awalnya, ada tiga dunia yang bertarung melawan dunia yang kacau, sekarang hanya ada dua dunia yang tersisa, yang mulia surgawi klan Qinglong dan yang mulia surgawi tertinggi klan Guyu. Situasi telah berubah menjadi lebih buruk. Kedua dunia telah kewalahan dan runtuh. Keluar dulu. Kedua yang mulia surgawi tertinggi memandang yang mulia surgawi tertinggi dari klan Teyin, dan mereka sudah ganas dan tidak dapat diselamatkan, jadi mereka hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Pada saat yang sama, pertempuran di sini juga mengubah ekspresi komandan tanah suci api leluhur di luar penginapan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, berani menyakiti orang di tanah suci. Hentikan aku. Orang ini hanya menutup mata ketika para pelayan tanah suci menyerang Suzimo. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat kedua pelayan dari ras suci sudah berada di tangan Suzimo. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah komando komandan, penjaga dari banyak tempat suci api leluhur melepaskan darah mereka, menopang dunia, mengepung Suzimo, dan menyelamatkan dua pelayan suci yang tersisa. Jika perintah komandan ini satu langkah lebih lambat, kedua pelayan Saint Rache mungkin tidak dapat melarikan diri. Suzimo memandangi banyak penjaga tanah suci yang mengelilinginya, ekspresinya dingin, niat membunuh yang dingin melintas di matanya, dan kemudian secara bertahap menghilang. Bagaimanapun, dia dibawa ke tanah suci api leluhur oleh Fengbo. Meskipun penjaga ini jelas bias, tetapi melihat wajah Fengbo, tidak mudah baginya untuk membunuh penjaga ini. Yang Mulia Surgawi dari Tanah Suci Hukuman Surgawi memandang komandan, menunjuk Suzimo, dan berkata dengan keras, Komandan Chen, orang ini berjuang keras di Tanah Suci dan membunuh dua orang di Tanah Suci, dan dia hanya melakukannya tidak menempatkan aturan Tanah Suci api leluhur. Di mata. Bagus. Yang Mulia Surgawi dari Tanah Suci Ruang Waktu juga berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Chen, orang ini melakukan pembunuhan di depan umum, Anda harus memberi kami penjelasan untuk empat Tanah Suci. Banyak biksu berkumpul dan melihat seluruh proses tadi. Jelas bahwa orang-orang dari empat Tanah Suci mengambil tindakan pertama, dan pembudidaya berbaju biru ini melakukan serangan balik. Sekarang, dua orang yang tersisa di Tanah Suci membalas, dan banyak biksu sedikit cemberut, menghina di dalam hati mereka. Komandan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dua rekan Taois, yakinlah, dosa orang ini tidak dapat dimaafkan, dan Tanah Suci api leluhur saya tidak akan pernah menutupi pembunuh seperti itu. Jelas bahwa mereka menembak lebih dulu, tidakkah kamu melihatnya? Su Zimo bertanya dengan dingin. Saya hanya melihat bahwa Anda melanggar hukum dan pembunuh. Komandan Chen sedikit mencibir, melihat sekeliling, dan mengangkat suaranya, siapapun yang melihat teman-teman Taois dari empat Tanah Suci melakukannya terlebih dahulu dapat berdiri. Kerumunan terdiam. Meskipun banyak pembudidaya membenci orang-orang di Tanah Suci karena menindas orang lain dan meremehkan Komandan Chen karena mengacaukan hitam dan putih, mereka tidak berani berdiri dan berbicara mewakili Su Zimo. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat bahwa berbicara untuknya sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung empat Tanah Suci, dan bahkan Tanah Suci api leluhur. Terlebih lagi, para biarawan dan Su Zimo tidak saling mengenal. Metode pria ini benar-benar kejam, dan dia membunuh dua pelayan Sein Rache segera setelah dia menembak. Iya, bahkan jika Tanah Suci api leluhur dapat menyelamatkannya, empat Tanah Suci tidak akan menyerah. Beberapa orang Suci datang untuknya. Mungkinkah dia hanya bisa ditangkap dan berlutut untuk memohon belas kasihan? Semua biksu berbisik dengan mentalitas menonton kesenangan. Bungkus dia. Komandan Chen melambaikan tangannya dan memerintahkan. Beberapa penjaga membuang beberapa rantai dengan bekas jalan dari lengan jubah mereka dan membungkusnya di sekitar Su Zimo. Jingle-jingle. Su Zimo menamparkan semua rantai yang terbang ke tanah dengan beberapa telapak tangan. Baik. Wajah Komandan Chen tenggelam, matanya tajam, dan dia berkata dengan dingin, kamu berani melawan penangkapan. Chen Kiyu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang Tau berdiri di udara. Temui Ning Yan Daosun. Komandan Chen ini dan para penjaga dari banyak tanah suci api leluhur membungkuk dan memberi hormat. Daozun Ning Yan berkata dengan ringan, orang ini tidak bersalah, kamu harus pergi. Chen Kiyu sedikit terkejut, dan dengan cepat berkata, laporkan ke Daozun, orang ini baru saja melakukan pembunuhan di depan umum, membunuh dua orang di tanah suci. Chen Kiyu sengaja menonjolkan kata-kata, orang-orang di tanah suci. Orang-orang di tanah suci datang ke tanah suci api leluhur saya, dan mereka harus mengikuti aturan tanah suci api leluhur. Daozun Ning Yan berkata dengan sungguh-sungguh, karena mereka mengabaikan aturan dan menembak orang terlebih dahulu dan terbunuh, mereka hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak berbuat cukup. Laporkan ke Daozun, orang ini adalah yang pertama. Chen Kiyu menunjuk ke arah Su Zimou dan ingin berdebat dengan paksa, tetapi diselah oleh dengusan dingin dari Daozun Ning Yan. Itu benar dan salah? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Suara Ning Yan dingin, dan dia berkata perlahan, Chen Kiyu, sebagai komandan penjaga tanah suci, Anda memiliki tanggung jawab berat untuk menjaga ketertiban tanah suci, tetapi Anda tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, dan membingungkan Anda. Hitam dan putih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu, komandan, jangan diam, dan pulihkan tubuh putihmu. Wajah Chen Kiyu pucat, berkeringat deras, dan dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin berdebat beberapa kata lagi. Melihat niat membunuh di mata Ning Yan, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, bahwa hanku bersalah. Mendengar ini, banyak biksu yang terdiam tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa hari ini tidak hanya akan mengganggu Daozun dari tanah suci api leluhur, tetapi juga berakhir dengan cara ini. Bahkan seorang komandan yang menginspeksi tanah suci dicopot dari posisinya. Chapter 3293, Kainus Kedua pelayan tanah suci tahu mereka salah, wajah mereka jelek, dan mereka berbalik. Ning Yan Daozun bijaksana. Ada ledakan kekaguman dari kerumunan. Seperti yang diharapkan dari tanah suci api leluhur, itu menegakkan hukum secara tidak memihak dan bahkan tidak memberikan wajah keempat tempat suci lainnya. Setelah hari ini, akan sulit bagi empat tanah suci untuk melakukan apapun pada orang ini di tanah suci api leluhur. Orang ini benar-benar ditakdirkan. Ini adalah saat dia bertemu Daozun Ning Yan. Jika Daozun Ning Yan tidak maju, orang ini tidak bisa lepas dari bencana ini. Suzimo menghela nafas lega, dan membungkukan tangannya pada Daozun Ning Yan di udara. Taoiz Ning Yan hanya meliriknya dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Saat berikutnya, suara Daozun Ning Yan tiba-tiba terdengar di benak Suzimo, meninggalkan sebuah alamat untuknya. Ada seseorang yang menunggumu di sana. Suzimo sedikit terkejut, dan kemudian memikirkan sebuah kemungkinan. Penginapan di sini hancur dan menjadi reruntuhan. Suzimo tidak tinggal di sini terlalu lama menurut alamat yang ditinggalkan oleh Taoiz Ning Yan, dia mencari sepanjang jalan dan datang ke gang yang relatif terpencil. Ada sebuah rumah di sini. Suzimo mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, berjalan di sepanjang jalan beraspal dengan batu merah menyala, memutar beberapa bebatuan dan melihat halaman. Di halaman, ada meja batu, dan duduk di sebelahnya adalah seorang lelaki tua berjuba abu-abu, minum teh sendirian, itu adalah Bo Feng. Tepat ketika Taoiz Ning Yan mentransmisikan suaranya, Suzimo sudah menduga bahwa itu mungkin karena paman Feng bahwa Taoiz Ning Yan ini maju. Terima kasih senior. Suzimo mendatangi Feng Bo dan membungku untuk berterima kasih padanya. Duduk. Paman Feng mengangguk sedikit, menuangkan secangkir teh harum untuk Suzimo perlahan, dan berkata, garis keturunan King Yanmu yang meramal telah terungkap, dan orang-orang suci dari empat tempat suci semuanya datang ke sini. Setelah kejadian ini, di tempat suci tempat, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memukulmu. Tetapi jika Anda berpartisipasi dalam perang yang mulia, adalah mungkin untuk menghadapi mereka. Suzimo merenung sejenak dan bertanya, Senior, apakah Anda ingin saya menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Uhuk-uhuk. Ketika Feng Bo mendengar kata-kata itu, dia langsung menyesap teh, batuk beberapa kali, dan menarik nafas beberapa kali sebelum dia berkata tanpa daya, bagaimana menurutmu? Kamu hanya membunuh dua pelayan klan suci. Kamu memiliki sedikit peluang melawan klan suci. Selain itu, masih ada empat klan suci. Suzimo tidak membantah. Kali ini, melalui pertarungan dengan para pelayan para santo, Anda juga bisa melihat sekilas kekuatan bertarung para santo. Setiap klan suci, seperti roh malam, memang sulit untuk dihadapi. Yang paling penting adalah kultivasinya adalah dua alam kecil dari empat orang suci. Tentu saja, dia memiliki banyak kartu truf, dan dia belum tentu tidak bisa bertarung melawan klan suci jika dia mengintegrasikan lotus hijau peramal dan lotus merah karma. Feng Bo berkata, Maksudku adalah membujukmu untuk menyerah dalam pertempuran yang mulia surgawi ini. Su Zimo terdiam. Teratai emas jasa, dia pasti akan mendapatkannya, tidak mungkin untuk mundur karena penampilan orang-orang kudus. Tampaknya melihat pikiran Su Zimo, Feng Bo berkata, Anda dapat yakin bahwa jika Anda menyerah dalam pertempuran yang mulia surgawi ini, teratai emas jasa dan kebajikan tidak akan muncul sebagai hadiah terakhir. Apa artinya? Su Zimo tidak begitu mengerti. Feng Bo berkata, hadiah terakhir dari perang yang mulia belum diumumkan dan itu tidak akan diumumkan sampai saat yang mulia yang mulia diputuskan. Jika Anda menyerah pada perang yang mulia ini, saya dapat mengganti hadiah terakhirnya. Kali ini dengan harta lainnya. Hadiah Jinlian dicadangkan untuk perang yang mulia surgawi berikutnya. Ketika Anda berkultivasi ke keadaan pencerahan penuh, Anda dapat datang untuk berpartisipasi dalam perang yang mulia surgawi berikutnya. Melawan para suci yang kuat, Anda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan nama tertinggi dan memanen teratai mas jasa. Su Zimo tercengang. Feng Bo mengungkapkan terlalu banyak informasi dengan kata-kata ini. Status Feng Bo di tanah suci api leluhur jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Saya tidak hanya dapat mengubah hadiah dari perang yang mulia surgawi ini, tetapi saya bahkan bersedia meninggalkan Golden Lotus of Merit untuk perang yang mulia surgawi berikutnya untuknya. Untuk memberinya kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya. Kebaikan ini bukan masalah besar. Sedemikian rupa sehingga Su Zimo merasa tersanjung. Keduanya sama sekali tidak saling mengenal. Pak Man Feng bergegas ke Hua Gezu tidak hanya ribuan mil jauhnya, tetapi tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga memberi tahu dia petunjuk tentang teratai emas jasa. Sekarang saya masih bersedia menyimpan teratai emas jasa untuknya sampai pertempuran yang mulia surgawi berikutnya. Mungkinkah Feng Bo telah menerima kebaikan tanah suci keos saat itu. Sekarang langkah ini hanya untuk membayar. Su Zimo menekan keraguan di dalam hatinya dan bertanya, kapan perang yang mulia surgawi berikutnya akan dimulai. Feng Bo berkata, ini akan memakan waktu seratus juta tahun. Setiap seratus juta tahun, sebuah acara besar akan diadakan. Su Zimo sedikit mengernyit. Terlalu panjang. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Saat ini, King Lian yang meramal telah terungkap. Baginya, cara tercepat untuk meningkatkan kultifasinya, menerobos ranah, dan melepaskan Lin Mengzun dan yang lainnya, dia dapat mengatasi krisis di masa depan. Paman Feng berkata, dalam seratus juta tahun ini, Anda dapat berlatih di tanah suci api leluhur, dan tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk berkultifasi di sini selama seratus juta tahun. Setelah DIY naik ke dunia seribu besar, keberadaannya masih belum diketahui. Setelah dia meningkatkan ranah kultifasinya dan memiliki kekuatan perlindungan diri tertentu, dia akan pergi mencari DIY. Menunggu di sini selama seratus juta tahun, terlalu banyak hal yang bisa terjadi di antaranya. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Su Zimo berkata dengan sungguh-sungguh, saya masih berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa ini. Kamu yakin? Fengbo berkata, dalam pertempuran Tianzun, meskipun ada Ordo Burung Vermilyon yang dapat meninggalkan medan perang kapan saja, tetapi perang pecah, hidup dan mati terjadi dalam kilatan petir, berubah dengan cepat, belum lagi fakta bahwa Anda menghadapi orang-orang kudus yang kuat, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan perintah ini untuk melarikan diri. Hari-hari ini, Su Zimo mungkin mengetahui beberapa informasi tentang pertempuran yang mulia surgawi. Setiap Tianzun yang berpartisipasi dalam perang akan membawa perintah Burung Vermilyon. Jika situasinya tidak baik, dia dapat mendesak perintah ini kapan saja untuk meninggalkan medan perang dan melarikan diri dari bahaya. Saya belum bermain melawan orang-orang kudus, jadi saya hanya mencoba. Su Zimo tersenyum. Sesukamu. Melihat Su Zimo telah memutuskan untuk pergi, Paman Feng berhenti membujuknya, bangkit dan berkata, kamu akan berlatih di rumah ini selama beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang akan mengganggumu. Su Zimo berterima kasih lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, Su Zimo bertanya, kali ini, konflik antara saya dan empat tanah suci, jika senior membantu menyelesaikannya, apakah akan ada masalah lain? Meskipun empat tanah suci yang melakukan langkah pertama, bagaimanapun juga, dua orang dari tanah suci meninggal, dan dua sisanya kembali tanpa hasil. Bahkan jika itu hanya dua pelayan, ini tidak dapat ditoleransi untuk beberapa tempat suci. Klan suci dari empat tempat suci datang ke tanah suci api leluhur, tetapi mengalami kemunduran besar, dan mereka pasti tidak akan puas dengan tanah suci api leluhur. Orang bisa membayangkan tekanan yang dihadapi Fengbo. Tidak ada masalah untuk berbicara. Fengbo berkata dengan ringan, Ning Yan Daozun menegakkan hukum dengan adil dan bertindak sesuai dengan aturan tanah suci. Bahkan jika empat tanah suci tidak puas, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka padamu. Dalam pertempuran Tianzun, aku tidak bisa membantumu, kamu harus berhati-hati. Setelah berbicara, sosok Fengbo menghilang dalam kehampaan dan menghilang. Chapter 3294, I for I Setelah Paman Feng pergi, Su Zimo duduk dengan tenang dan merenung. Sampai saat ini, dia masih belum sepenuhnya mempercayai Fengbo. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan Master Sekte dari Akademi di dunia Zhong Qian saat itu, jadi dia secara alami akan memiliki kewaspadaan di dalam hatinya untuk kemunculan orang asing yang tiba-tiba. Setelah memasuki Akademi Qian Kun saat itu, dia telah melihat beberapa tempat yang tidak biasa, jadi dia secara bertahap mengambil tindakan pencegahan terhadap Master Sekte Akademi. Tapi sejauh ini, dia telah merenungkan berulang kali, tetapi dia belum menemukan masalah dengan Paman Feng. Jika ada, maka Fengbo terlalu baik padanya. Memberi kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Salah satu ciptaannya, King Lian, telah menarik munculnya klan suci dari empat tempat suci, ingin memperjuangkannya. Fengbo dengan sengaja menyerahkan teratai emas kebajikan dan kebajikan, dan bahkan bersedia memberinya kesempatan untuk memperjuangkannya. Tentu saja, apakah itu teratai hijau yang meramal atau teratai emas yang berjasa, itu tidak akan terlalu berguna untuk alam Tao yang kuat. Para master dari kerajaan Tao Rilem perlu berlatih bagaimana mengontrol Tao dengan lebih baik dan mengontrol kekuatan Tao. Keberuntungan lotus hijau, lotus emas jasa tidak akan memberikan bantuan apapun dalam hal ini. Tetapi bagi makhluk surgawi di alam pencerahan, terutama mengolah beberapa makhluk surgawi seperti jalan kehidupan, jalan kayu, jalan emas, teratai hijau meramal dan teratai emas jasa, dapat membantu mereka lebih memahami jalan. Suzimo tidak bisa memikirkan apapun, jadi dia hanya bisa menyelesaikan masalah ini untuk sementara. Saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Baginya, yang paling penting adalah memenangkan lotus emas jasa. Tanah suci api leluhur di Aula Suzaku. Klan suci tanah suci api leluhur, Zuliyang Zitianzun, duduk di kursi utama, dan klan suci dari empat tempat suci utama duduk di kedua sisi Aula dan berbicara dengan sangat gembira. Kami belum bertemu selama bertahun-tahun, dan jarang berkumpul. Saya tidak menyangka itu karena lotus hijau yang meramal. Zuliyang tertawa kecil. Ciptaan Qinglian ini tidak berguna untuk latihan saya, tetapi kultifasi dao dari rekan dao saya hanya berguna. Pria yang berbicara memiliki rambut panjang hitam dan putih, matanya tajam, dan dia menarik napas panjang, itu adalah Fuchang Tian dari tanah suci yin dan yang. Menciptakan Qinglian, aku pasti menang. Seorang wanita dengan rambut hijau dengan pakaian biru berbicara perlahan, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Wanita ini memiliki dua tanduk di kepalanya, dan matanya bersinar dengan lampu hijau, dan hawa dingin mengancam. He he, tidak perlu berdebat sekarang. Ketika kita mendapatkan Qinglian yang meramal, yang memilikinya, mari kita semua mengandalkan kemampuan kita. Seorang pria berambut pirang berkata sambil tersenyum. Alis pedang dan mata bintang orang ini, tampaknya ada alam semesta di matanya, dan senyumnya hangat, dia adalah si Elin dari tanah suci ruang dan waktu. Zuliang berkata sambil tersenyum, Qinglian yang beruntung datang ke tempat suci api leluhur saya, dapat dikatakan dekat dengan menara air, saya sedikit tersentuh dengan apa yang Anda katakan. Di antara kelima orang itu, ada seorang pria kekar dengan mata tertutup sepanjang waktu, wajahnya tanpa ekspresi, tidak bergerak, diam, seperti patung batu menara besi, itu adalah api dari tanah suci yang tenang. Pada saat ini, ada suara pakaian pecah di udara di luar aula. Segera setelah itu, dua sosok masuk ke aula, wajah mereka jelek, dan bahkan ada jejak darah di napas mereka, jelas terluka. Keduanya adalah dua pelayan Saint Klan yang baru saja melarikan diri dari tangan Su Simo dan berlari kembali. Apa yang telah terjadi? Qingyan dari tanah suci hukuman surgawi bertanya dengan dingin. Di mana UXuan? Melihat bahwa hanya ada dua orang di belakang, Fu Changtian dari tanah suci yin yang tidak bisa menahan kerutan dan bertanya. Si Elin dari tanah suci ruang dan waktu juga tersenyum dan melihat ke sini. Kembali ketuannya. Pelayan tanah suci yin yang buru-buru berlutut ke tanah, ragu-ragu, dan berkata, kami meleset. Baik. Kecuali api yang mengamuk yang memusnahkan tanah suci, ekspresi dari empat ras suci lainnya sedikit berubah. Empat orang di tanah suci menembak, dan mereka semua adalah yang mulia surgawi, hanya untuk berurusan dengan yang mulia surgawi yang memiliki tingkat pencerahan kecil, bagaimana mereka masih bisa meleset. Apakah orang ini punya pembantu lain? Si Elin bertanya. Tidak. Seorang pelayan suci menundukkan kepalanya dan berkata, daging dan darah orang ini sangat kuat, dan dia tiba-tiba bergerak, kita tidak perlu waspada. Jawab aku, di mana UXuan? Fu Changtian dari tanah suci yin yang berteriak dan bertanya lagi. Dia, dia sudah mati. Seorang pelayan suci berkata, rekan tahu di tanah suci keheningan juga dibunuh oleh orang ini. Mendengar ini, nyala api dari tanah suci yang sunyi tiba-tiba membuka matanya, dan matanya benar-benar merah, dan ada dua api panas yang menyala di dalamnya. Saat dia membuka matanya, suhu seluruh Aula meningkat. Ketika tiga orang suci lainnya mendengar kata-kata itu, wajah mereka berangsur-angsur tenggelam. Empat orang dari tanah suci pergi untuk menangkap orang, tetapi dua orang terbunuh, dan dua lainnya kembali terluka. Seorang pelayan suci melirik Zuli yang di kursi utama dan berbisik, Komandan Chen dari tanah suci api leluhur awalnya ingin menangkap dan menekan orang ini, tetapi dihentikan oleh Taoise Mingyan dari tanah suci api leluhur dan biarkan dia pergi. Kami tidak punya pilihan selain kembali dan melapor dulu. Kemana perginya orang-orang itu? Fu Changtian bertanya dengan cepat. Masih di tanah suci api leluhur. Jawab hamba suci. Keempat orang suci itu menghela nafas lega. Selama orang masih di sana, mereka tidak bisa lepas dari telapak tangan mereka. Keempat orang suci itu merenung sedikit, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Reaksi tanah suci api leluhur agak aneh. Meskipun tanah suci api leluhur memiliki aturan dan ketertiban, bagaimanapun juga mereka berasal dari empat tanah suci agung. Dalam hal hubungan ini, tanah suci api leluhur juga harus mendukung mereka. Tetapi yang mulia tahu dari tanah suci api leluhur muncul dan membiarkannya pergi. Mungkinkah tanah suci api leluhur dimotivasi oleh keserakahan, dan ingin mengambil King Lian yang meramal sebagai miliknya, tetapi juga merawat wajahnya, jadi tidak baik merebutnya di depan umum. Zhu Liang baru saja mengatakan bahwa dia tertarik pada penciptaan King Lian, yang mungkin bukan lelucon. Si Elin bangkit dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhu, karena tanah suci api leluhur Anda juga ingin ikut campur dalam penciptaan King Lian, mari kita buat aturan dulu. Dalam pertempuran Tianzun, siapa yang akhirnya bisa menang dan memenangkan nama agung Tianzun, siapapun yang memiliki King Lian yang meramal, dan yang lainnya tidak bisa memperjuangkannya, bagaimana? Ning Yan Daozun bukan milikku. Zhu Liang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku juga tidak bisa menghentikannya. Kakak Zhu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Fu Chang Tian berkata dengan dingin, jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi, kami berempat akan bersaing untuk nama yang mulia surgawi. Pada saat itu, tolong minta tanah suci api leluhur untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh. Hamba suciku, dan mari kita tangani. Permintaan ini tidak terlalu banyak, kan? Zhu Liang terdiam. Api yang memusnahkan tanah suci tiba-tiba berbicara, dan berkata perlahan, orang yang membunuh pemusnahan saya atas tanah suci harus membayar dengan darah dan darah. Kata-kata telah sampai pada titik ini, keempat orang suci berhenti berbicara, dan bangkit dan pergi. Ning Yan Daozun. Zhu Liang sedikit mengernyit, dan menginstruksikan para pelayan di sampingnya untuk berkata, pergi dan cari tahu di mana King Lian yang meramal ini sekarang berada di tanah suci. Seperti yang diperintahkan, pelayan suci pindah dan menghilang Kaola. Setelah beberapa saat, hamba suci itu berbalik, memberikan alamat, dan bertanya, Tuhan, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengendalikan orang ini terlebih dahulu? Aku tidak bisa menyentuh tempat itu, bisakah kamu masuk? Zhu Liang terkejut ketika dia mendengar alamat itu, dan dengan cepat menegur, ekspresinya tidak pasti dan berpikir. Chapter 3295 Flame Mountains Tanah suci api leluhur Paman Feng berdiri di luar halaman yang tenang, menundukkan kepalanya sedikit, dan tampak hormat. Bagaimana empat tanah suci tahu bahwa dia memiliki garis keturunan King Lian? Setelah waktu yang lama, sebuah suara datang dari halaman, sepertinya bertanya, tetapi ada sedikit keagungan. Feng Bo berpikir sejenak dan berkata, ketika dia bertarung melawan Daozun dari Istana Lima Racun di Prefektur Hua Gai, dia telah melepaskan penglihatan garis keturunan, yang pasti telah diungkapkan oleh Daozun dan disebarkan oleh Orang Suci Racun. Mengapa kamu tidak membunuh Daozun dari Istana Lima Racun? Suara di halaman memiliki sedikit rasa dingin. Feng Bo menjelaskan, bahkan jika Daozun terbunuh, masih ada banyak serangga beracun di sekitar yang melihat pertempuran ini di mata mereka. Kalau begitu kamu harus membunuh semua serangga beracun itu. Sebelum Feng Bo selesai berbicara, orang-orang di halaman memotongnya. Ini pertimbangan buruk saya, saya mohon pengampunan Tuan. Mendengar bahwa orang-orang di halaman ingin disalahkan, Paman Feng buru-buru menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang di halaman tidak menanggapi untuk waktu yang lama, dan suasana menjadi sangat tertekan, ada juga lapisan keringat halus di dahi basis kultifasi Feng Bo, menunjukkan ketakutan di hatinya. Setelah waktu yang lama, Paman Feng tampaknya tidak mampu menanggung tekanan ini, dan berkata, saya membujuknya untuk membiarkan dia melepaskan pertempuran yang mulia surgawi ini, dan ketika dia berkultifasi ke kondisi pencerahan, dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Dari yang mulia surgawi, dan dia akan memiliki kesempatan menang yang lebih baik. Teratai emas jasa. Bagaimana dia bilang? Suara di halaman bergema lagi. Feng Bo berkata, dia sedikit keras kepala, dan dia masih ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang mulia surgawi ini. Saya tidak bisa membujuknya lagi. Tetapi Tuan dapat yakin bahwa selama pijakannya terhuyung-huyung dari beberapa orang suci, akan sulit bagi mereka untuk bertemu terlebih dahulu di kaki gunung api. Dan dengan perintah burung vermilien, dia tidak boleh berada di bahaya. Adapun kuota untuk pertempuran terakhir, hanya ada 10 tempat, dan ada beberapa orang suci. Dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki pertempuran terakhir, apalagi bertemu orang-orang kudus itu. Orang-orang di halaman terdiam lagi. Paman Feng bertanya ragu-ragu, bagaimana kalau aku maju dan menghentikannya secara paksa? Abaikan dia. Orang-orang di halaman mendengus pelan, lebih baik mati. Paman Feng terdiam, dia tidak berani mengambil kata-kata ini tanpa pandang bulu. Dua orang di tanah suci terbunuh, menyebabkan kehebohan di tanah suci api leluhur. Di dunia seribu besar, tidak ada satu atau kekuatan apapun yang dapat menantang beberapa tempat suci. Kali ini, seseorang membunuh dua orang di tanah suci di depan umum, dan fluktuasi yang ditimbulkan dapat dibayangkan. Saat pertempuran yang mulia semakin dekat, semakin banyak biksu dari seluruh dunia berkumpul di tanah suci api leluhur, dan kematian dua orang di tanah suci telah membuat acara yang mulia surgawi ini semakin menarik perhatian. Hari ini, pertempuran yang mulia surgawi telah resmi dimulai. Semua ahli yang mulia surgawi yang berpartisipasi dalam perang harus pergi ke sekitar formasi teleportasi raksasa di selatan tanah suci, menerima token burung vermilion, dan kemudian memasuki medan perang. Pertempuran yang mulia surgawi di tanah suci api leluhur terdiri dari dua bagian. Dibagi menjadi pertarungan eliminasi dan pertarungan terakhir. Pertarungan eliminasi yang disebut adalah untuk melintasi empat gunung api tanah suci api leluhur. Hanya sepuluh yang mulia surgawi dengan waktu tersingkat yang memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran terakhir. Menurut legenda, keempat pegunungan api ini ada pada awal penciptaan tanah suci api leluhur, yaitu pegunungan Wanling, pegunungan Burning Heaven, pegunungan Liuding, dan pegunungan Neter. Di empat Flaming Mountains, empat api surgawi besar dari dunia seribu besar menyala sepanjang tahun, yaitu Wanling Guyi, Fen Tianziuo, Liuding Senhuo, dan Neter Ghostfire. Semua pembangkit tenaga Heavenly Venerate yang berpartisipasi dalam perang akan ditempatkan di kaki pegunungan Wanling, dan mereka akan mendaki empat pegunungan secara bergantian. Ketika pertempuran eliminasi dimulai, Anda dapat berangkat pada saat yang sama dan memanjat gunung Flaming pertama. Langit baru saja menyingsing, dan sejumlah besar pembangkit tenaga surgawi yang mulia telah berkumpul di sekitar susunan teleportasi raksasa di selatan Tanah Suci. Kamu bilang, apakah Suzimo akan ikut serta dalam pertempuran Tianzun? Apa yang kamu lakukan? Mati. Haha. Kalimat ini menyebabkan ledakan tawa di sekitar. Seorang kultifator berkata, jika saya adalah Suzimo itu, saya akan memanfaatkan kesempatan ketika beberapa orang suci berpartisipasi dalam pertempuran yang mulia surgawi dan melarikan diri dari tempat ini. Hehehe. Seseorang di sebelahnya mencibir, lari dari Tanah Suci Api Leluhur, itu ada di tangan beberapa tempat suci yang agung. Di luar Tanah Suci Api Leluhur, beberapa klan suci besar pasti telah membuat pengaturan dan tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Orang lain berkata, jika Anda ingin saya melihat, Tanah Suci Api Leluhur tidak akan membiarkan orang ini pergi. Empat klan suci ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Empat orang suci perlahan turun dari udara, dengan aura yang menakutkan. Kerumunan yang awalnya padat langsung memberi jalan ke ruang terbuka yang besar. Sebagian besar orang yang hadir adalah yang mulia surgawi tertinggi, tetapi dibandingkan dengan empat orang suci, mereka jauh lebih buruk dalam momentum dan aura. Hai. Seorang kultifator berkata dengan sombong, awalnya, kami, yang mulia surgawi dari 49 tanah roh di wilayah selatan, masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan nama tertinggi. Dengan keempat orang suci ini, tidak ada drama. Jangan bicara tentang bersaing untuk nama yang mulia surgawi, mereka memiliki empat dari sepuluh tempat dalam pertempuran terakhir, kata manusiawi lainnya. Hampir semua orang tahu bahwa empat gunung api tidak akan pernah bisa menghentikan empat orang suci. Bagi empat orang suci, tidak lebih dari siapa yang dapat melintasi empat gunung berapi lebih cepat. Aku khawatir itu bukan empat tempat. Seorang biarawan tiba-tiba berkata, lihat ke sana, orang-orang suci dari tanah suci api leluhur juga telah muncul. Ini yang mulia surgawi tertinggi Su Liang. Apakah dia juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran Tianzun ini? Ini sangat hidup sekarang, konfrontasi antara lima klan suci benar-benar kesempatan yang langka. Jika orang-orang suci dari tanah suci api leluhur muncul, itu berarti bahwa hanya lima dari sepuluh tempat dalam pertempuran terakhir yang menentukan yang tersisa untuk orang lain. Kenapa? Kakak Zhu juga ingin mencoba. Melihat Zhu Liang muncul, Fu Chang Tian dari tanah suci yin yang mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan suara yang dalam. Ikuti saja taruhan kita sebelumnya. Zhu Liang tersenyum kecil. Di Vermillion Bird Hall sebelumnya, empat orang suci agung pernah berkata bahwa siapapun yang memenangkan gelar yang mulia surgawi akan memiliki King Liang yang meramal. Tentu saja, Zhu Liang juga tergerak oleh penciptaan King Liang. Hanya saja di balik Su Zimo ini, harus ada sosok besar di klan suci untuk melindunginya, di tanah suci api leluhur, bahkan dia tidak bisa bergerak. Dalam hal ini, itu hanya bisa dilakukan dalam pertempuran Tianzun. Pertempuran yang mulia telah menarik banyak perhatian, dan tidak ada yang bisa campur tangan. Bagus. King Yan dari tanah suci hukuman mengangguk, sebuah kata telah diselesaikan. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Si Elin dari tanah suci ruang dan waktu tersenyum sedikit. Api yang berkobar di Holy Land of Silence tetap diam, hanya berpatroli di kerumunan dengan mata menyala, seolah mencari sesuatu. Kakak bohong, jangan dicari. Si Elin terkekeh ringan dan berkata, kami sangat besar dalam pertempuran yang membuatnya takut mati. Beraninya dia datang. Sebelum dia selesai berbicara, ada agitasi yang tidak biasa di kerumunan di kejauhan. Saat berikutnya, seorang biarawan dengan rambut hitam dan kemeja biru muncul, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia datang ke susunan teleportasi raksasa. Chapter 3296, Butterfly Moon Falls. Ini dia, trate hijau yang meramal. Beraninya kamu datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Tianzun. Bahkan jika dia adalah garis keturunan Qinglian yang meramal, tetapi hanya alam pencerahan kecil, seberapa jauh dia bisa pergi dalam pertempuran Tianzun. Banyak biksu berbisik. Lima orang suci juga menatap Su Zimo, dipupil yang berapi api dari tanah suci pemusnahan, nyala api menjadi lebih terang dan lebih terang, hampir memuntahkan. Semua orang percaya bahwa jika bukan karena aturan tanah suci api leluhur, empat klan suci mungkin telah mengambil tindakan dan mencabik-cabik Su Zimo. Su Zimo mengabaikan tatapan semua orang dan mendatangi seorang penjaga di sebelah barisan teleportasi raksasa, menangkupkan tangannya dan berkata, ayo pergi ke Su Zimo dan minta Vermillion Bert Order. Su Zaku Ling memiliki dua kegunaan dalam pertempuran Tianzun. Selain memastikan bahwa para biarawan menghadapi perubahan dan mundur dari medan perang setiap saat, Anda juga dapat menggunakan token Su Zaku untuk menunjukkan peringkat kultifator pada peringkat Su Zaku. Pada saat ini, di langit di atas tanah suci api leluhur, daftar merah menyala telah muncul, yang panjangnya seratus kaki dan menggantung dari langit. Itu diisi dengan nama banyak biksu, tetapi berantakan dan belum diberi peringkat. Setelah babak eliminasi dimulai, peringkat akan diperbarui secara real time di daftar Su Zaku ini. Semakin dekat Anda ke garis finish, semakin tinggi peringkatnya. Sebanyak seribu peringkat ditampilkan di daftar Su Zaku, dan hanya sepuluh teratas yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan peringkat akhir. Pertarungan eliminasi ini memiliki sisi positif. Tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, mereka tidak dapat mengandalkan lebih banyak orang untuk menang. Begitu Anda menginjakan kaki di empat gunung api, semua orang akan menghadapi tantangan mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Penjaga tanah suci api leluhur mengeluarkan perintah burung Vermilion dan menyerahkannya kepada Su Zimo, dan indera ilahinya mentransmisikan suara, kamu sebaiknya menyimpan perintah ini di tanganmu kapan saja. Jika situasinya tidak baik, gunakan akal sehatmu untuk mendesak perintah ini kapan saja. Tinggalkan medan perang. Terima kasih telah mengingatkan. Su Zimo tersenyum kecil. Beri aku Vermilion Bird Order. Orang lain datang ke sisi Su Zimo dengan nada dingin. Su Zimo melihat ke samping, tetapi orang ini adalah komandan di luar penginapan beberapa hari yang lalu. Dia dipotong dari posisinya oleh Daozun Ning yang karena dia membalikkan hitam dan putih dan disukai beberapa orang di tanah suci. Chen Kiyu ada di sini, dia juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran Tianzun. He he, aku khawatir dia tidak datang untuk pertempuran Tianzun, tetapi untuk Su Zimo itu. Karena orang ini kehilangan posisinya dan jatuh dari awan, bagaimana mungkin Chen Kiyu menyerah? Mendengarkan diskusi di sekitar, ekspresi Su Zimo tenang. Dalam pertempuran eliminasi, pertempuran antara Tianzun tidak akan dibatasi. Namun, untuk mencapai titik akhir lebih cepat, secara umum, pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi tidak akan memecahkan konflik apapun dalam proses melintasi empat gunung api. Di satu sisi waktu tunda. Di sisi lain, perang pasti akan habis, dan di empat gunung api, mudah untuk menghadapi bahaya lain. Empat api surgawi, masing-masing pegunungan, setara dengan ujian. Bisakah kekuatan tempur Chen Kiyu ini lebih baik dari orang ini? Satu orang cemberut dan berkata, tidak peduli apa, orang itu juga seorang kinglian yang meramal, yang telah menembak dan membunuh yang mulia surgawi tertinggi dari dua tanah suci. Biksu lain berkata, jika itu adalah pertarungan normal, Chen Kiyu mungkin tidak bisa menang. Tapi jangan lupa, jika medan perang ada di empat gunung api, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tepat. Seorang kultifator berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang saya tahu, Chen Kiyu sedang berlatih Gu Yidao, dan di pegunungan Wanling, kekuatan tempurnya dapat digunakan secara ekstrim. Untungnya kinglian, bagaimanapun, adalah keluarga tanaman dan pohon, dan secara alami takut akan api. Di empat gunung api, itu pasti akan ditekan. Dalam situasi ini, jika keduanya bertemu, Suzimo ini akan lebih beruntung daripada beruntung. Chen Kiyu mengambil Vermillion Bird Order, menatap Suzimo dengan dingin, dan berkata, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak ditemukan olehku. Suzimo tersenyum ringan. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar di benaknya. Apakah kamu Suzimo? Suara ini sangat tidak dewasa, seperti seorang gadis muda. Suzimo mengabaikannya. Tidak butuh waktu lama untuk suara itu terdengar lagi, kamu adalah Huang Wu, kan? Baik. Suzimo membeku di dalam hatinya. Setelah dia naik ke dunia seribu besar, dia tidak pernah menggunakan nama Dao, Bella Diri Liar, karena dia takut menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, Dewa Seni Bella Diri pernah bergabung dengan Raja Iblis Kaisar jahat untuk menghancurkan sembilan surga dan menekan Dewa Surga. Di dunia dakian, seharusnya hanya ada sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah Huang Wu. Tapi dia tidak memiliki kesan sedikitpun dari suara yang tidak dewasa ini. Suzimo tetap tenang dan melihat sekeliling, ingin menjelajahi sumber indera ilahi ini. Hanya saja pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi berkumpul, ada banyak orang, ada seratus ribu orang, napasnya bercampur, dan suaranya berisik. Masih banyak orang yang berkomunikasi dengan indera ketuhanan, dan indera ketuhanan itu tercampur di dalamnya, sulit untuk mendeteksi apa, dan hanya bisa menilai secara kasar satu arah. Sepertinya kamu benar. Suara lembut itu terdengar lagi, mengatakan, Anda tidak perlu menemukan saya, saya di sini untuk memberi tahu Anda sebuah pesan, Anda harus mendengarkan dengan cermat. Sister Dai ada di gunung Suansang. Jika kamu ingin melihatnya, pergilah ke dia. Mendengar ini, wajah Suzimo berubah. Lokasi orang yang datang, tidak bisa dinilai, dan dia tidak bisa membuat transmisi suara untuk bertanya. Tapi gadis kecil ini tahu bahwa dia adalah Huang Wu, dan datang untuk mencarinya kakak perempuan Dai di mulut gadis kecil itu kemungkinan besar adalah DIY. Suzimo pernah berpikir bahwa ketika dia berkultivasi dengan rajin dan memiliki kekuatan perlindungan diri tertentu, dia akan pergi mencari DIY. Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya petunjuk mungkin terletak pada Tuan yang jahat. Tapi dia tidak tahu di mana Tuan jahat itu. Tanpa diduga, di tanah suci api leluhur, dia benar-benar mendengar keberadaan DIY dari mulut orang asing. Setelah reinkarnasi dan kelahiran kembali DIY, bagaimana sekarang? Apakah dia masih memiliki kenangan kehidupan masa lalu? Di mana gunung Suanhen berada? Siapa gadis kecil ini? Apakah berita ini benar atau salah? Selain kejutan, Suzimo secara bertahap menjadi tenang, dan banyak raguan muncul di benaknya. Dia menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama, dan gadis kecil itu tampaknya menghilang, dan tidak ada transmisi suara yang datang. Pada saat ini, Daozun Ningyan dari tanah suci api leluhur muncul dan berkata, pertempuran Tianzun telah resmi dimulai, semuanya, masuk ke formasi teleportasi. Di antara lambayan tangan, formasi teleportasi raksasa perlahan-lahan diaktifkan, memancarkan seberkas cahaya besar, dikelilingi oleh Totem Divine Phoenix dan Divine Phoenix, dan api berkobar. Banyak biksu berangkat dengan cepat, seperti ikan mas menyeberangi sungai, bergegas menuju sinar cahaya ini. Lagi pula, jika Anda tiba di kaki pegunungan Wanling selangkah lebih awal, Anda bisa berangkat lebih dulu. Sosok-sosok kerumunan menghilang begitu mereka menyentuh sinar cahaya ini. Lima orang suci tidak terburu-buru. Bagi mereka, satu langkah lebih awal atau satu langkah lebih lambat tidak mempengaruhi hasil akhir. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat bergegas ke depan dan mencapai garis finis. Suzimo mengikuti di antara kerumunan, melangkah ke formasi teleportasi raksasa sosoknya menghilang, dan waktu dan ruang di depannya berputar dalam keadaan kesurupan. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di kaki pegunungan yang mengjulang tinggi. Pegunungan Wanling. Pada saat yang sama, peringkat di daftar Suzaku juga mulai diperbarui. Ini berarti seseorang telah menginjakan kaki di pegunungan Wanling. Chapter 3297, Refining. Pegunungan Wanling, gelombang panas bertiup, dan api membubung. Alasan mengapa empat gunung berapi menjadi ujian pertempuran para dewa adalah karena empat api surgawi sangat kuat. Seperti kalajengking kuno Wanling yang terbakar di pegunungan Wanling, itu berwarna emas, tetapi akhirnya dipadatkan oleh berbagai api yang dapat dikendalikan dan dilepaskan dari makhluk dari semua ras. Mendaki pegunungan Wanling tidak hanya untuk menanggung pembakaran dan pembakaran Wanling Guyi. Setelah mendaki keketinggian tertentu, Wanling Guyi akan mengembangkan semua jenis makhluk untuk menyerang para pendaki. Semakin dekat Anda ke puncak gunung, semakin kuat makhluk yang berevolusi dari Wanling Guyi. Dikatakan bahwa jika Anda berjalan ke puncak gunung, Anda bahkan mungkin dikepung oleh burung Phoenix, Suzaku, dan kelas ras kuat yang telah berubah menjadi Wanling Guyi. Pada awal pertarungan eliminasi, peringkat di daftar Suzaku sangat sering berubah. Hampir setiap saat, pangkat Biksun naik atau turun. Bagaimanapun, Gunung Wanling adalah gunung api pertama. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga surgawi yang mulia berada di puncaknya, berderap sepanjang jalan, dan momentum mereka sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga listrik Tianzun semakin dekat ke puncak gunung, dan kemudian secara bertahap menunjukkan celahnya. Banyak pembudidaya telah menolak pembakaran Yi Kuno, yang telah menghabiskan banyak uang, dan mereka bahkan lebih terentang di hadapan semua jenis roh dan monster kuno. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Tianzun, dan setelah bergegas melewati lereng gunung, kecepatannya menurun. Beberapa bahkan lebih sulit. Bahkan ada Tianzun, yang tidak mampu menahan serangan dari banyak makhluk Yi Kuno, mengorbankan ordo burung Vermilion dan ditarik dari medan perang. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga surgawi yang mulia cukup beruntung untuk melihat pemandangan lima orang suci mendaki gunung. Pijakan lima orang suci tidak di tempat yang sama, tetapi metode pendakian lima orang hampir sama. Di pegunungan Wanling, lima orang suci membawa tangan mereka di punggung mereka dan berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Kelima orang itu bahkan tidak menahan dunia, tidak melepaskan ki dan darah mereka, dan tidak mengorbankan senjata ajaib, mereka dengan mudah mencapai puncak pegunungan Wanling. Hanya mengandalkan tubuh fisik, dia dengan mudah melewati gunung api pertama. Meskipun lima orang suci adalah yang terakhir mendaki gunung, mereka melintasi pegunungan Wanling terlebih dahulu. Di antara lima, Zhu Liang adalah yang tercepat, peringkat pertama didaftar burung Vermilion. Bagaimanapun, dia adalah garis keturunan Vermilion Bird, bahkan jika itu adalah empat api surgawi besar, pengaruhnya terhadapnya akan berkurang satu tingkat. Di tanah suci api leluhur, banyak biksu berada di jalan panjang, di restoran, dan mereka mendiskusikan pertempuran Tianzun dalam pertempuran tamu. Dalam pertempuran eliminasi, tanah suci api leluhur tidak dapat menyaksikan situasi spesifik. Tetapi semua orang dapat melihat ide umum melalui peringkat daftar burung Vermilion. Seperti yang diharapkan dari orang-orang kudus, mereka datang dari belakang, jauh di depan. Darah orang-orang kudus kembali ke leluhur mereka, tubuh mereka diubah, dan empat gunung berapi tidak akan menimbulkan terlalu banyak tantangan bagi mereka, itu tergantung pada siapa yang datang lebih dulu. Di daftar burung Vermilion, apakah kamu belum pernah melihat Su Simo itu? Ada lebih dari 100 ribu pembangkit tenaga Heavenly Fenerate yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tapi di daftar Susaku, hanya seribu nama yang ditampilkan. Saya telah memperhatikan bahwa namanya tidak pernah muncul di daftar burung Vermilion. Saya memperkirakan bahwa garis keturunan Qinglian yang meramal telah mengalami penindasan yang cukup besar di pegunungan Wanling. Bagaimanapun, dia adalah alam pencerahan kecil, dan wilayahnya tidak cukup. Saya pikir yang pertama dilenyapkan adalah beberapa Tianzun dan Da Tianzun. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak akan dimasukkan dalam daftar Susaku, tapi kami melebih-lebihkannya. Jika peringkat daftar Vermilion Bert dapat menunjukkan semua biksu, Su Simo harus berada di bawah sekarang. Karena dia menginjakan kaki di pegunungan Wanling, dia tidak bergerak maju setengah langkah, tetapi berdiri tak bergerak, melihat Yikuno Wanling yang membara di sekelilingnya. Jika seseorang melewatinya, mereka akan terkejut menemukan bahwa dua api ungu aneh menyala di mata Su Simo. Taktik Lingki, lihat apa yang saya lihat. Meskipun Dewa Seni bela diri terkunci dan tidak dapat naik ke dunia seribu besar, dia dapat melihat segala sesuatu di dunia seribu besar melalui seni Lingki dan melalui mata tubuh asli Qinglian. Empat gunung berapi adalah banyak ujian bagi orang lain. Tapi untuk Dewa Seni bela diri, ini adalah kesempatan langkah. Di bawah api hantu, Dewa Seni bela diri telah lama memegang kendali. Jika Anda dapat mengendalikan tiga api surgawi lainnya, api di alam semesta seni bela diri akan mencapai sebanyak 12, yang pasti akan memiliki peningkatan besar pada Dewa Seni bela diri. Selain itu, setelah Anda mengendalikan api langit, jauh lebih mudah untuk memanjat empat gunung api. Dewa Seni bela diri mengendalikan sembilan jenis api, dan bahkan jiwa bela dirinya adalah api. Selain Seni bela diri, Dewa Seni bela diri adalah yang terbaik, dan yang paling mudah dipahami adalah jalan api dan semua jenis api. Di bawah fondasi ini, tidaklah sulit bagi Dewa Seni bela diri untuk memahami Yikuno dari semua roh. Terlebih lagi, basis kultivasi Dewa Seni bela diri saat ini telah melangkah ke ranah kekaisaran, ranah lebih tinggi, dan lebih mudah untuk memurnikan Yikuno dari semua roh. Tidak lama kemudian, Su Zemo terkejut, dan nyala api kemasan muncul di matanya, itu adalah Wan Ling Gu Yi. Kemudian, Su Zemo berjalan ke depan. Wan Ling Gu Yi, yang terbakar di depannya, benar-benar membuka jalan untuk sebuah jalan, yang tidak membahayakan dirinya. Faktanya, hanya Dewa Seni bela diri yang telah memahami, dan telah mengendalikan Yikuno dari semua roh, tetapi tubuh asli King Lian belum memahaminya. Namun, kedua avatar itu berasal dari asal yang sama, dan pikiran mereka terhubung. Dengan bantuan seni lingki, Dewa Seni bela diri dapat melepaskan nafas Yikuno melalui matanya. Dalam persepsi Wan Ling Gu Yi, Su Zemo tidak berbeda, yaitu, mereka adalah keberadaan yang sama. Su Zemo berlari kencang menuju puncak gunung, sangat cepat. Seorang biksu di sebelahnya melihat pemandangan ini, dan matanya melebar tak percaya. Di satu sisi untuk menahan pembakaran Wan Ling Gu Yi, dan serangan makhluk hidup Gu Yi, kecepatan pembangkit tenaga listrik Tianzun sangat lambat, dan setiap langkah diambil dengan hati-hati. Di mana semua orang pernah melihat cara melintasi pegunungan Wan Ling ini. Bahkan jika lima klan suci mendaki gunung, mereka harus mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melawan Wan Ling Gu Yi, dan tidak mungkin untuk berpacu dengan kecepatan penuh. Dan di pegunungan Wan Ling, Su Zimou tampaknya baik-baik saja. Ketika dia hendak mencapai puncak gunung, Su Zimou datang ke puncak, dan dia telah mencapai bagian bawah daftar burung Vermilion, bergegas ke seribu teratas. Akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini, ada cibiran di sebelahnya, Chen Kiyu Zitianzun yang telah dipindahkan dari posisinya. Bertemu dengan Ku Chen Kiyu di pegunungan Wan Ling berarti kamu pantas menerima bencana ini. Chen Kiyu menopang sisi dunia, melepaskan kidan darahnya, menolak dampak dari banyak Divine Phoenix dan Divine Phoenix di sekitarnya, dan berjalan ke arah Su Zimou dan membunuhnya. Apa yang dia kembangkan adalah Gu Yi Dao. Di pegunungan Wan Ling, kekuatan tempurnya akan bisa bermain hingga ekstrim. Apa? Sebelum dia mendekat, ekspresi curiga muncul di wajah Chen Kiyu. Mengapa monster dan makhluk yang diubah oleh Gu Yi, yang ada di sekitarnya, tidak menyerangnya? Sebelum dia bisa bereaksi, Su Zimou menoleh dan menatap Chen Kiyu dengan mata terbakar api kemasan, kesadarannya bergerak. Huh. Wan Ling Gu Yi di sekitarnya, nyala api membubung, berubah menjadi burung pipit kecil merah menyala yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh mereka bermandikan magma emas, bergegas menuju Chen Kiyu dengan panik. Chapter 3298, Constructive Summit. Apa? Ketika Chen Kiyu melihat adegan ini, wajahnya sangat berubah, dan dia berseru. Tempat ini masih jauh dari puncak gunung, Wan Ling Gu Yi seharusnya tidak berubah menjadi makhluk yang kuat seperti Suzaku, dan yang paling di sekitarnya hanyalah Shen Feng, Ra Shen Huang. Tapi sekarang, Wan Ling Gu Yi tidak hanya mengembangkan makhluk Suzaku, tetapi bahkan menyerangnya, tapi dia tidak memiliki permusuhan sedikit pun terhadap Su Zimou itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Kiyu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ratusan Suzaku sudah datang ke depan, dan serangkaian serangan pecah ke sisi dunianya. Dia mengolah Yi Dao Kuno, dan di pegunungan Wan Ling ini, dia seperti bebek ke air. Tanpa diduga, sekarang dia sedang diserang oleh Wan Ling Gu Yi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap Vermillion bertampak gila, dan terus menyerangnya, belum lagi dia akan menyerang Su Zimou lagi, Chen Kiyu sendiri tidak punya waktu untuk merawatnya. Para biarawan yang lewat melihat pemandangan ini, dan wajah mereka penuh keheranan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Chen Kiyu, dia tidak bisa menahan serangan Suzaku yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, burung Vermillion ini semuanya berubah dari roh kuno di pegunungan. Pada akhirnya, sosoknya telah tenggelam. Setelah beberapa saat, sisi dunianya sudah runtuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suara sedih Chen Kiyu keluar dari api di langit, penuh kengganan. Ledakan. Tidak butuh waktu lama bagi dunianya untuk dilanggar oleh banyak Suzaku. Kehilangan perlindungan dunia, Chen Kiyu tidak bisa menahan serangan dari banyak Suzaku hanya dengan mengandalkan daging dan darahnya, senjata ilahi dan harta spiritual. Dalam sekejap mata, Chen Kiyu sudah terluka dan memakan banyak darah. Engah. Suzaku jatuh ke dadanya dan meledak di tubuhnya, membuat lubang darah besar keluar dari dadanya. Dengan kebencian di wajahnya, Chen Kiyu mengorbankan token burung Vermillion, dan tubuhnya bersinar terang, dan dia ditarik dari pegunungan Wanling bersamanya. Dari awal hingga akhir, Suzimo tidak mengambil tindakan apapun, hanya menyaksikan seluruh proses dengan tenang dengan matanya yang menyala dengan nyala api kemasan. Ada biksu dan mata emas Suzimo yang saling memandang, dan rasa dingin tiba-tiba muncul di hatiku. Di balik mata ini, tampaknya ada keberadaan yang sangat menakutkan yang tersembunyi, yang menakutkan. Suzimo berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Jalannya mulus, dan dia segera melintasi pegunungan Wanling dan sampai di kaki gunung api kedua. Pegunungan yang terbakar. Menginjak pegunungan surga yang terbakar, Suzimo berhenti lagi, nyala api kemasan di matanya menghilang, dan nyala api ungu menyala kembali. Dewa seni bela diri terus menyempurnakan api ungu yang menyala di pegunungan ini. Tanah suci api leluhur. Lihat, Suzimo itu ada di daftar burung Vermillion. Mampu menembus ribuan teratas, orang ini memang memiliki beberapa cara. Menurut pendapat saya, dia tidak bisa mempertahankannya. Di antara empat api besar, Wanling Gu Yi adalah yang paling mudah. Itu benar, api ungu surga yang membakar di belakang adalah api dari yang tertinggi, dan enam ding divine fire di sebelahnya adalah api yin tertinggi. Setelah yang tertinggi, itu adalah yin tertinggi, dan sebagian besar yang mulia surgawi tertinggi menderita karenanya. Tidak bisa berhenti, apalagi api hantu di belakangmu. Sementara semua orang berbicara, peringkat Suzimo di Vermillion Bert Ranking benar-benar menghilang dan digantikan oleh biksu lain. Melihat pemandangan ini, banyak biksu tertawa, tidak terkejut. Para biksu di tanah suci api leluhur secara alami tidak tahu bahwa Suzimo sedang menyempurnakan api ungu langit yang membara dan tidak bergerak, jadi dia dilampaui oleh para pendatang baru. Api ungu yang membakar langit adalah api matahari pamungkas. Lebih mudah bagi dewa seni bela diri untuk memperbaiki nyala api ini daripada Wan Ling Gu Yi. Selama periode ini, batu cahaya lilin di mata kanan Suzimo juga memancarkan semacam kekuatan, membangun hubungan dengan dua tubuh asli, dan benar-benar membantu dewa seni bela diri untuk mewujudkan langit yang terbakar dan api ungu. Kenli Light Divine Stone mengandung kekuatan matahari yang paling murni. Kekuatan membakar langit dan api ungu juga berada dalam jangkauannya. Tidak butuh waktu lama bagi Suzimo untuk berangkat dan menuju puncak pegunungan Ventian. Jalannya mulus dan kecepatannya sangat cepat. Api ungu Ventian di sekitarnya tidak akan membahayakannya. Baru saja, di tengah gunung, pegunungan surga yang terbakar tiba-tiba bergetar hebat. Tidak, gunung berapi meletus, dan api serta hujan akan datang. Biksu di sebelahnya terkejut. Ini adalah ujian terbesar bagi para pembudidaya untuk melintasi pegunungan pembakaran surga. Begitu gunung berapi meletus, magma panas tidak hanya akan turun dari puncak gunung, tetapi juga akan memuntahkan hujan api dan membalikkannya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terkubur di dalamnya. Banyak pembudidaya tidak berani gegabu, dan buru-buru memegang susakuling di telapak tangan mereka. Jika mereka melihat situasinya tidak baik, mereka siap untuk melarikan diri kapan saja. Suzimo hanya melirik sedikit, lalu bergegas ke puncak gunung tanpa ada kecenderungan untuk melambat. Segera, asap hitam memenuhi udara, mengaburkan pandangan para dewa. Ditemani oleh hujan api ungu, itu jatuh dari langit. Hanya saja hujan api ungu ini menimpannya tanpa menimbulkan gelombang, seperti sapi lumpur yang masuk ke laut dan dengan cepat menghilang. Magma yang mengalir dari puncak gunung datang ke Suzimo, seolah-olah memiliki kesadaran spiritual, dan secara otomatis terpisah untuk memberi jalan bagi sebuah jalan. Suzimo melewati asap hitam tebal, api dan hujan di langit, dan segera mencapai puncak pegunungan langit yang membara. Dan kali ini, dia telah melampaui sebagian besar biksu. Pada daftar burung Vermilion, ia menempati peringkat ke-132. Setelah pegunungan pembakaran surga, adalah pegunungan Liu Ding. Suzimo mendaki pegunungan Liu Ding, dan seni bela diri terus menyempurnakan Liu Ding Sen Huo. Dengan bantuan batu dewa yang berkilauan di mata kiri, kecepatan dewa seni bela diri menyempurnakan enam ding Sen Huo juga sangat cepat. Enam ding Sen Huo adalah api yang paling yin. Di pegunungan ini, Anda tidak bisa merasakan panasnya sama sekali, tetapi seperti jatuh ke dalam gudang es, suhu turun tiba-tiba, dan ribuan mil membeku. Banyak pembangkit tenaga surgawi yang mulia baru saja melintasi pegunungan pembakaran surga, mengalami pembaptisan api ungu surga yang membara, dan kemudian menginjakan kaki di pegunungan Liu Ding. Titik. He hei, jangan lihat Suzimo yang bergegas maju, tapi dia tidak tega menginjakan kaki di pegunungan Liu Ding. Itu benar, sekarang dia juga berada di pegunungan Liu Ding, tidak dapat bergerak satu inci pun. Diperkirakan dia melawan konflik antara Yang dan Yin. Beberapa pembangkit tenaga listrik Tianzun melihat Suzimo berdiri tak bergerak di pegunungan Liu Ding, berpikir bahwa Suzimo juga terhalang oleh api Liu Ding, sehingga sulit untuk didaki. Namun, suara diskusi semua orang belum menghilang, sosok Suzimo bergerak, seperti panah dari tali, sepanjang jalan menghilang dari pandangan semua orang. Ekspresi para biarawan membeku, dan mereka tercengang. Dan kali ini, peringkat Suzimo didaftar burung Vermillion tidak turun banyak, dan dia berangkat lagi menuju puncak pegunungan Liu Ding. Setengah jalan mendaki gunung, pegunungan Liu Ding juga bergetar hebat. Letusan gunung berapi. Berbeda dengan Burning Heaven Mountains, letusan gunung Liu Ding Mountains akan berubah menjadi salju tebal, yang akan turun dan suhu di gunung akan turun lagi. Semua ini tidak berpengaruh pada Suzimo. Ketika dia menginjakan kaki di puncak pegunungan Liu Ding, peringkat daftar burung Vermillion telah mencapai 30 detik. Chapter 3299 Fight to Fight Kecepatan Suzimo ini sangat cepat, dia telah mencapai tempat ke-30 detik di daftar burung Vermillion. Seharusnya tidak ada kesempatan. Pegunungan ke-4 terbakar dengan api hantu, yang dapat membakar darah para biarawan. Kecuali itu adalah orang suci utama, yang garis keturunannya kembali ke leluhur, ia dapat menahan konsumsi semacam ini. Lihat, ini 31, 29, 25. Di tanah suci api leluhur, di antara diskusi, peringkat Suzimo di Vermillion berterengking meningkat pesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Semua orang melihat peringkat Suzimo, terus-menerus melampaui, semakin dekat dan mendekati 10 besar. Ada apa? Api hantu sepertinya tidak menghalanginya sama sekali. Suzimo ini, bukankah dia benar-benar akan memasuki pertempuran terakhir? Pertempuran terakhir yang menentukan berarti menghadapi lima klan suci, yang mungkin bukan hal yang baik untuknya. Di Pegunungan Neter Mengenai api hantu, Dewa Seni Bela Diri sudah mengerti, dan tentu saja tidak perlu membuang waktu, Suzimo bergerak maju sepanjang jalan, melampaui pembangkit tenaga listrik Tianzun satu demi satu. Begitu dia datang ke tengah gunung, dia sudah masuk 10 besar daftar burung Vermillion. Pada waktu bersamaan, lima orang suci di Pegunungan Neter juga memperhatikan peringkat Suzimo di daftar burung Vermillion. Fu Chang Tian tampak dingin dan diam-diam berkata dalam hatinya, Baiklah, aku akan menyingkirkannya dulu. Ini menarik. Si Elin tersenyum sedikit. Zuliang menyipitkan matanya dan bergumam pelan, orang ini akan menghadapi beberapa dari kita secara langsung. Ini agak berani. Sangat disayangkan bahwa di medan perang ini, tidak peduli seberapa besar dukunganmu, itu tidak dapat menyelamatkan Anda. Adapun ordo burung Vermillion, hal semacam ini hampir menjadi tontonan di mata lima orang suci. Kecuali Suzimo melihat momen mereka, dia akan menggunakan Vermillion birth order untuk melarikan diri. Jika tidak, begitu perang pecah, kedua belah pihak akan bertarung, dan dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan memberi Suzimo kesempatan untuk mengorbankan ordo burung Vermillion. Suzimo terus bergerak maju, melampaui empat biksu berturut-turut, menempati peringkat ke-6 dalam daftar burung Vermillion. Saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke puncak gunung, lima nama teratas di daftar burung Vermillion mulai mekar satu demi satu. Ini berarti bahwa lima orang suci telah mencapai akhir. Meskipun Suzimo tertunda beberapa saat di tengah, bagaimanapun juga, setelah Dewa Seni Beladiri menyadari empat api surgawi, itu secepat berjalan di tanah. Meski begitu, kelima orang suci itu bergegas dan masih selangkah lebih maju darinya, menunjukkan kekuatan garis keturunan orang-orang kudus. Pertempuran ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran yang paling sulit sejak dia naik ke dunia seribu besar. Pada saat ini, di langit di atas tanah suci api leluhur, tirai air besar muncul, seperti cermin, dan Anda dapat melihat situasi di medan perang lain. Situasi pertempuran eliminasi tidak akan ditampilkan di depan banyak biksu. Tapi pertempuran terakhir yang menentukan ada di bawah pengawasan semua orang. Di belakang empat gunung berapi, ada altar besar yang terbuat dari potongan-potongan batu merah menyala. Ini adalah medan pertempuran terakhir yang menentukan. Setelah melintasi empat gunung berapi, mencapai altar Susaku adalah titik akhir. Pada saat ini, sudah ada lima sosok yang berdiri di altar Vermillion Bird. Mereka adalah lima orang suci Zui Zui Yang, Fu Chang Tian, King Yan, Si Elin, dan api mengamuk. Sekarang tampaknya jika tidak ada orang suci yang memasuki acara akbar ini, Su Zimo ini mungkin benar-benar memenangkan nama yang mulia surgawi tertinggi. Iya, setidaknya dalam hal kinerja dalam pertempuran eliminasi, orang ini adalah yang kedua setelah lima orang suci. Itu juga karena nasib buruknya sehingga masalah menciptakan King Lian tiba-tiba terungkap, menarik masuknya lima orang suci yang hebat, dan dia tidak punya kesempatan. 49 tanah spiritual di wilayah selatan, diperkirakan hanya tiga yang memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran terakhir kali ini. Iya, ada yang mulia surgawi tertinggi yang sepertinya tidak berasal dari wilayah selatan dan seharusnya bisa menempati kursi. Sementara semua orang berbicara, Su Zimo telah melintasi pegunungan Neter dan menginjakan kaki di altar burung Vermilion. Diskusi tentang tanah suci api leluhur berangsur-angsur menghilang. Semua orang menatap altar Su Zaku dan menyadari bahwa perang akan segera pecah. Dalam pertempuran terakhir, tidak ada batasan. Anda dapat bergabung dengan orang lain, atau Anda dapat bertarung sendirian. Dalam kasus terburuk, itu bahkan dapat berkembang menjadi situasi di mana sembilan orang mengepung satu orang. Tentu saja, situasi ini jarang terjadi. Ini juga merupakan ujian dari sepuluh dewa di altar Su Zaku. Hanya mereka yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama yang memenuhi syarat untuk disebut yang mulia surgawi. Meskipun masih ada empat pembangkit tenaga surgawi yang mulia yang belum tiba, tetapi di altar Su Zaku, Anda dapat bertarung kapan saja. Benar-benar cukup berani. Zul yang tersenyum sedikit dan berkata, kamu benar-benar berani datang. Saat Su Zemo menginjak altar, mata lima orang suci semua tertuju padanya, menguncinya, dan wajahnya buruk. Lima orang suci tidak merahasiakan niat membunuh di hati mereka. Bagaimana mengatakan? King Yan berkata dengan dingin, haruskah kita berlima memutuskan pemenangnya terlebih dahulu, atau haruskah kita menekan orang ini terlebih dahulu? Si Elin berkata sambil tersenyum, tentu saja, tangani dia dulu, agar tidak menimbulkan masalah dalam beberapa saat. Karena itu, kelima orang suci tidak segera mengambil tindakan. Menurut pendapat mereka, mudah untuk menekan Su Zemo, tetapi jika itu menghabiskan banyak uang dan bersaing untuk reputasi tertinggi, mudah untuk jatuh ke dalam kerugian. Bagaimanapun, kesepakatan di antara mereka adalah untuk memenangkan nama yang mulia surgawi untuk memiliki lotus hijau keberuntungan ini. Si Elin terkekeh dan berkata, kalau begitu, biarkan kita berlima bertindak bersama, tekan dia dulu, lalu bagi hasilnya di antara kita. Baiklah. Zuliang menganggup dan berkata, tidak ada larangan di altar susaku. Singkatnya, lima orang suci telah mencapai pemahaman diam-diam. Lima orang suci bergabung, apalagi yang harus dilawan. Jika aku adalah Su Zimo itu, aku akan mengambil Vermillion Bird Order dan pergi sekarang. Saya khawatir sudah terlambat, lima orang suci telah menguncinya, dan setiap perubahan yang dia buat akan menarik serangan dari lima orang suci. Para biksu di tanah suci api leluhur menggelengkan kepala ketika mereka melihat pemandangan ini. Yang disebut Saint Rache, tapi hanya itu. Su Zimo tersenyum ringan. Huh. Fu Chang Tian mencibir, Su Zimo, Anda tidak perlu memprovokasi kami. Kami berlima, siapapun dari kami dapat membunuh mereka, tetapi saya tidak ingin terlibat dengan Anda. Jika kamu ingin bertarung, bertarung, omong kosong apa. Su Zimo berteriak keras, matanya terbakar, darah di tubuhnya naik, menginjak meteor, bergegas menuju Fu Chang Tian terdekat, menutup jari pedangnya, dan menusuk lurus ke depan. Di hadapan lima klan suci, Su Zimo tidak takut dan mengambil inisiatif. He he. Melihat ini, si Elin terkekeh ringan, kakak Fu, orang ini memandang rendahmu, jadi dia memilihmu lebih dulu. Betapa beraninya. Fu Chang Tian mengeluarkan suara keras, bahkan tidak repot-repot melepaskan ki dan darahnya, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan meraih jari pedang Su Zimo dengan keras. Dengan tubuh fisik Saint Rache-nya, itu sudah cukup untuk menekan yang mulia surgawi dari peringkat yang sama, belum lagi yang mulia surgawi kecil di depannya. Engah. Jari pedang bertabrakan dengan telapak tangan, tetapi sebuah penglihatan terdengar, seperti suara daging yang menusuk tajam. Darah mengalir keluar. Baik. Fu Chang Tian hanya merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, dia tidak bisa menahan rangan, wajahnya tiba-tiba berubah. Jari pedang orang ini benar-benar bisa menembus dagingku. Tidak hanya itu, kekuatan dahsyat yang keluar dari jari pedang tidak hanya menembus telapak tangannya, tetapi bahkan mengalir ke lengannya, menghancurkan seluruh lengannya. Chapter 3300, Double Head and Four Arms. Panggilan. Fu Chang Tian menarik nafas dalam-dalam, darah di tubuhnya melonjak, dan vitalitas raksasa yang besar dan agung dimuntahkan. Tubuh Fu Chang Tian tampaknya berubah menjadi lubang hitam besar, menelan segalanya dan menampung semuanya. Kun Peng. Su Zemo merasakan nafas ini, dan jantungnya membeku. Tubuh Fu Chang Tian ini adalah Kun Peng yang berisi kekuatan matahari. Vitalitas dalam tubuh bersemangat, telapak tangan baru saja ditusuk oleh Su Zemo, daging dan darah tumbuh liar, dan dalam sekejap mata, cedera telah pulih. Apakah kamu masih akan menonton? Wajah Fu Chang Tian pucat pasi, dan dia berteriak keras. Cedera ini, baginya, hanyalah cedera kulit, bukan apa-apa. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia hanya tidak ingin Zuliang dan keempatnya mengambil keuntungan dari nelayan. Si Elin terkekeh ringan, Kakak Fu, jangan panik, aku di sini untuk membantumu. Setiap orang. Zuliang juga berkata dengan ringan, jangan melihatnya, selesaikan orang ini sesegera mungkin, dan mari kita bertarung dengan baik di antara kita. Bagus. King Yan mengangguk. Api berkobar dari tanah suci yang dimusnahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan itu sudah membunuh Susimo di belakang. Dengan nyala api yang menyala di matanya, darahnya melonjak, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berubah menjadi kepala binatang buas yang ganas. Yang tampak seperti singa tapi bukan singa, penuh darah. Kalajengking binatang buas. Di benua surgawi yang sunyi, ada juga binatang berdarah murni. Hanya saja garis keturunan Kalajengking di depannya telah kembali ke leluhurnya, dan napasnya mengerikan. Jika Anda mengambil gigitan ini, saya takut itu akan menggigit makhluk hidup apapun. Susimo melambaikan lengan jubahnya dan menarik kepalanya. Tepuk. Kepala Kalajengking ini dipukul sedikit ke samping, tapi itu bukan masalah besar. Susimo mengambil kesempatan untuk menghindar. Angkat kepala tinggi-tinggi. Ditemani oleh raungan naga bernada tinggi, kidan darah tubuh King Yan naik, dan lengan di lengannya pecah berkeping-keping. Seluruh lengan berubah menjadi lengan naga biru, dengan lapisan sisik naga biru muncul di atasnya, penuh kilau logam. Telapak tangan yang awalnya putih dan lembut juga telah berubah menjadi cakar naga dengan sambungan ganas, seperti baja yang dituangkan, tajam dan tajam, berkedip dengan cahaya dingin. Tubuh wajah bersih ini adalah naga biru. Dalam pertempuran sebelumnya, ada seorang hamba suci dari Tanah Suci Hukuman Surgawi, keluarga Kinglong. Keduanya memiliki ranah kultivasi yang sama dan ras yang sama, tetapi ada perbedaan besar dalam kekuatan daging dan darah. Ini adalah transformasi yang dibawa oleh garis keturunan yang kembali ke leluhur. Cakar naga menutupi penutup Tianling Su Zimo dan jatuh. Su Zimo mengangkat tangannya untuk menemuinya, dan meletakkannya di pergelangan tangan Fu Chang Tian, telapak tangannya tiba-tiba menjadi lunak dan tidak bisa berkonsentrasi. Segera setelah itu, telapak tangan Su Zimo bergetar, dan kekuatan distorsi dan kejutan meletus. King Yan kesakitan, dia dengan cepat menarik tangannya, dan mengaum pada Su Zimo. Saya melihat ada lebih dari selusin sisik naga di pergelangan tangannya, yang terkoyak oleh telapak tangan Su Zimo, memperlihatkan sepotong daging berwarna merah darah. Tanpa memberi Su Zimo sedikitpun kesempatan untuk bernapas, Zuliang menamparnya dengan telapak tangan, dan darahnya mengandung suhu tinggi yang membakar yang bisa membakar segalanya. Ledakan. Su Zimo menyambutnya dengan telapak tangan. Zuliang melompat dan kembali ke udara lagi. Api baru saja menyala di telapak tangan Su Zimo, dan langsung padam. Pada saat yang sama, si Elin datang ke sisinya dengan senyum di wajahnya, dan meninjunya dengan santai, serangan itu tampaknya cukup sederhana. Su Zimo juga membalas. Ledakan. Benjolan tinju. Keduanya terkejut. Su Zimo sedikit mengernyit. Dalam sekejap mata, dia sudah bertarung dengan lima orang suci utama, dan dia tercengang. Garis keturunan atavistik dari lima orang suci semuanya sangat kuat dan memiliki kekuatannya sendiri. Tubuh Fuchang Tian, Kun Peng, memiliki vitalitas yang sangat besar dan nafas yang panjang, yang sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh King Yan adalah naga biru, dengan sisik naga, tubuh tirani, dan serangan dan pertahanan adalah kedudukan tertinggi. Tubuh Raging Fire tercengang, dan saat bepergian, ia masih mempertahankan kebiasaan berburu dan membunuh binatang buas. Saat matanya menoleh, kelemahan tubuh Suzimo yang terkunci. Tubuh Zuliang, Zuke, membakar segalanya. Tubuh Sielin ini tampaknya adalah binatang aneh yang belum pernah ditemui Suzimo, tetapi hanya dilihat di buku-buku kuno, seekor unikon. Di antara lima orang suci, tubuh Sielin adalah yang terberat dan tidak bisa dihancurkan. Tepat setelah diguncang keras, bahkan kepalan tangan Suzimo pun terasa sakit. Ini adalah situasi yang belum pernah dia temui sejak dia bergabung dengan teratai merah karma. Setelah lima orang suci berperang melawan Suzimo, hati mereka semua membeku. Di bawah pengepungan mereka berlima, orang ini tidak hanya tidak menunjukkan kekalahannya, tetapi dia juga mampu menghadapi mereka berlima secara langsung. Tingkat kekuatan tempur ini telah melebihi harapan mereka. Tentu saja, kelimanya masih dengan kuat mengendalikan situasi. Perang baru saja dimulai. Telapak tangan kiri Fuchang Tian memadatkan kekuatan yin, dan telapak tangan kanan memadatkan kekuatan matahari, dan menembak ke bawah menuju Suzimo secara bergantian, seperti lautan yang bergejolak, tak berujung. Cakar naga Kingian Melambai, dan cahaya dingin menyilaukan, dan tanduk naga di atas kepala masih memadatkan busur petir, dan ada kemungkinan kesusahan guntur kapan saja. Agni kekar, tapi kecepatannya sangat sensitif, dia menggunakan antek-anteknya bersama-sama untuk menyerang kelemahan yang diekspos oleh Suzimo. Sosok Zuliang selalu di udara. Setelah setiap serangan, dia akan melompat dengan bantuan pantulan, dan kemudian menyelam lagi. Pukulan lebih kuat daripada pukulan. Ini adalah keterampilan tempur bawaan klan Suzaku, kecuali jika dihentikan di awal, serangannya hanya akan menjadi lebih ganas. Permukaan tubuh Sielin bersinar dengan cahaya kemasan kuning cerah, seperti batu emas, sulit untuk diguncang, dan dengan setiap gerakan, dia bisa meledak dengan kekuatan ilahi. Di bawah pengepungan lima orang suci, tekanan Suzimo meroket. Bahkan jika darah di tubuhnya melonjak, dia tidak bisa mengalahkan orang suci manapun dalam waktu singkat. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi lima orang suci untuk bergabung, mereka telah berkultivasi kerana ini, bakat bertarung mereka luar biasa, dan mereka bekerja sama dengan mulus dan diam-diam. Setelah beberapa saat, Suzimo benar-benar dirugikan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Banyak biksu di tanah suci api leluhur menyaksikan pertempuran ini dan diam-diam terkejut. Kekuatan tempur Suzimo ini sangat kuat sehingga dia bisa menahan pengepungan lima orang suci. Jika lima orang suci bertarung sendirian, bisakah mereka benar-benar menekan orang ini? Sayangnya, ini adalah pertempuran Tianzun. Tidak ada yang namanya pertarungan tunggal. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia masih tak terkalahkan dengan dua tinju. Selama diskusi, semua orang melihat perubahan mendadak di medan perang. Suzimo, yang terkepung, tiba-tiba melahirkan kepala dan dua tangan, berubah menjadi dua kepala dan empat lengan. Ini, tiga kepala dan enam lengan. Tidak, tiga kepala dan enam lengan hanyalah teknik magis. Kecuali jika Anda dilahirkan dengan tiga kepala dan enam lengan seperti keluarga Asura, atau Anda telah mengembangkan jalan tiga kepala dan enam lengan, tidak mungkin untuk melepaskan metode ini. Selanjutnya, ini tidak mencapai bentuk tiga kepala dan enam lengan, hanya dua kepala dan empat lengan. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka penuh kejutan. Kekuatan supernatural tertinggi yang awalnya dipahami Suzimo adalah empat kepala dan delapan lengan. Namun, setelah berkultivasi ke alam pencerahan, kekuatan empat kepala dan delapan lengan tidak dapat mencapai tingkat, dao, sehingga tidak dapat diringkas. Tetapi situasinya sendiri berbeda dari orang lain. Tubuhnya terdiri dari perpaduan teratai hijau keberuntungan dan teratai merah karma. Tepatnya, tubuhnya setara dengan dua bunga teratai. Karena itu, bentuk dua kepala dan empat lengan bisa dilepaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!